Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di Giripurnema channel jadi video ini menyambung dari video unboxing HT Boveng UV10R pada video ini kita akan melihat berapa sih daya sesungguhnya dari HT ini apakah sesuai dengan iklan yang digembar bergemburkannya bahwa HT ini memiliki daya 10W ikuti terus videonya jangan lupa untuk di subscribe bagi yang belum dan di like agar saya dapat mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi terus dengan saya di Giripurnema channel baiklah sebelum kita coba ukur kapasitas daya dari HT ini saya ingin sedikit mengulas menu-menu yang ada sebenarnya kalau kita bandingkan dengan UV 5RE ini ya bofeng juga dari fisiknya memang yang UV10R ini terlihat lebih besar ini kalau saya bandingkan tingginya dan tebalnya tebalnya gak beda jauh ya kalau kita lihat tebalnya hanya tingginya saja terus kalau dilihat dari menu-menunya juga saya lihat sama ya dari menu-menunya dari kita dari mulai SQL ini SQL ya mudah-mudahan terlihat ah cat lagi ya cat lagi SQL naik step ya naik lagi tx tx save ya terus pox ini apa wn abr tdr bib tot rdcs ya rctcs sama tdcs sama tctcs sama voice anyid dtm fst sama escode sama scref ptt id ptt lt mdfa mdfp mdfp auto log ya sfdd offset memory channel del channel wt led rx led tex led al mode ya band td rb st on rp ste rpt rl font message roger reset sql jadi secara menunya fiturnya sama apa yang membedakan yang membedakan adalah di bagian tex ya di tex ini untuk uv 10r itu punya 3 tingkatan ya yang kita lihat ada high ada middle ada low sedangkan di uv 5r ini hanya ada 2 tingkatan ya high dan low ini kalau ada 3 tingkatan asumsinya dia memiliki daya lebih dari uv5r ya kalau ini kan secara spesifikasinya ini sampai 5 watt ya untuk daya heightnya di vhf nah ini kalau di iklannya dibilangnya 10 watt tapi betulkah daya ini sampai 10 watt kita akan lihat dengan pengukuran power watt ya oke saya akan menggunakan power meter swr meter dari maldo hs260s ya ini sudah dimodifikasi insyaallah sudah akurat ya bukan maldo yang zong ya yang isinya pcb saja ini sudah dimodifikasi dan disesuaikan dengan swr yang memang benar-benar berfungsi ya saya sudah hubungkan antara ht ini dengan swr mado dengan dummy load ini ya 50 ohm nah kita akan coba ukur di frekuensi 145 ya saya sudah arahkan ke 145 terus untuk textnya kita akan mulai di posisi low oke sudah saya hubungkan ini kan lihat disini di swr atau power meter ya ini untuk memastikan coba saya kalibrasi dulu ya untuk memastikan saya akan kalibrasi posisi swr nya 1 banding 1 ini sudah di kalibrasi saya pindahkan ke power meter dengan skala 12 watt pencet nah terlihat kurang lebih 0, 0, 0,6 ialah ya sekitar 0,6 watt ya tidak sampai dengan 1 watt ya untuk posisi low nya saya akan pindahkan sekarang ke middle nah untuk middle kembali coba saya kalibrasi terlebih dahulu saya kalibrasi dulu oke pindahkan ke bagian power ini di kisaran 3 watt lebih ya 3 watt untuk middle 3 watt 0,1 lah ya lebih sedikit itu untuk posisi middle nah sekarang kita akan mengujinya pada posisi high high saya pindahkan dulu ke high nah ini yang kita tunggu-tunggu informasinya sebelumnya kembali saya akan kalibrasi dulu oke dan hasilnya adalah 5 watt ya 5 watt jadi HTUV 10R ini tidak menunjukkan pengukuran 10 watt ya jadi zonk ya jadi anda jangan sampai berharap bahwa UV 10R ini daya yang dihasilkan pada band VHF itu sebesar 10 watt jadi hampir setara dengan UV 5R ya fisiknya aja yang agak lebih besar sebenarnya mudah untuk mengetahui ciri-ciri fisik dari HT yang punya daya di atas 5 watt itu kalau kita lihat bagian bagian belakangnya ini dari casingnya itu ini biasanya pendingin ya tebal pendingin ini tipis ya pendingin tipis ini hanya baterainya yang lebih besar ada buat net charge menggunakan jack ya konektor jack sehingga ketika kita inginkan untuk digunakan secara mobile ya di mobil ya di kendaraan roda 4 kita ataupun di kendaraan roda 2 kita gak perlu punya baterai dummy ya cukup kita cari jack yang ukurannya sesuai ini kayaknya jack berapa ya sekitar 1 mili ya ini male ini male berarti jack female ya terus yang ada colokan ke pemanas pembakar rokok ya kalau buat di mobil meskipun juga optional aksesorisnya itu bisa dihubungkan ke USB cuma seperti pembahasan saya di video sebelumnya itu pun tidak bisa mampu untuk mencas baterai ini ya karena kan USB itu kisarannya 5V sedangkan ini 12V ya kurang lebih ya gak ada keterangannya ini sekitar sekitar segitulah ya jadi demikian hasil pengukuran dan menu-menu yang ada ini belum lama ini lihat sudah ini ya kipetnya juga sudah sedikit rusak ya biar kulitnya gak kurang bagus juga ya padahal saya tidak hanya saya latakkan saja ini saya pergunakan tapi sudah rutul bahannya kurang bagus berarti merah hitam terlihat cantik cuma seperti ini ya hasil penggunaan hati ini oke terima kasih sudah menonton video saya ini mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi anda yang ingin membeli produk ini silahkan dipikir-pikir panjang dulu harganya cukup mahal dibandingkan UV5R namun daya yang dihasilkan sama ya antara UV10R dan UV5R demikian memaaf bila ada yang kurang berkenan terima kasih sampai jumpa di video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati